Lahan seluas 1,5 hektare yang ditumbuhi bunga abadi rancaupas, hancur digilas para pemotor trail saat berkegiatan pada minggu, 5 Maret 2023, meski disebut bunga abadi, bunga rawa rancaupas ini tidak sama dengan bunga edelweiss, yang kerap disebut bunga abadi. Namun keduanya punya kesamaan, yakni tidak layu setelah dipetik, bunga abadi di rancaupas berbentuk seperti payung, berwarna putih dan terdapat bintik-bintik hitam, diameter lingkaran sekira 3 cm dan memiliki tangkai yang panjang, sedangkan daunnya berwarna hijau panjang dan lancip di ujungnya, seperti daun pandan, namun tak memiliki wangi khas pandan. Mungkin kini tak banyak orang yang tahu terdapat bunga yang karakternya seperti bunga edelweiss. Di rancaupas bunga tersebut kini masih tumbuh subur, di rawa tapi terlihat belum ditata, informasi dihimpun, sejak 1990, rancaupas punya rawa di dalamnya tumbuh bunga rawa. Kalangan muda pada saat itu menyebutnya edelweiss rawa, namun, karena memiliki karakter tidak membusuk, maka saat itu dinamakanlah edelweiss rawa. Walaupun edelweiss pada umumnya tumbuh di puncak gunung di atas ketinggian 2000 mdpl, tapi ini di habitat rawa bisa tumbuh. Bunga tersebut di Jawa Barat, hanya ada di dua daerah, yakni di Danau Ciharus, Kamujang, Kabupaten Garut, dan di Rancaupas. Sejak kehancuran rawa di Rancaupas itu terjadi, sejumlah pihak mulai menanam bunga rawa tersebut. Tanaman bunga rawa itu mungkin endemik di sini ya, dan kata Maupri kan hanya ada dua titik di Indonesia. Betul nggak sih? Menurut pengetahuan saya itu untuk bunga rawa atau edelweiss rawa, orang lokal itu menyebutnya, itu ada di dua negara, yaitu di California sama di Indonesia. Terus juga untuk di Indonesia keberadaannya hanya di dua tempat, di rawa gunung hidupnya ya, di Rancaupas sama di Ciharus, yaitu di Kamujang, memang sangat bangga sekali keberadaan bunga tersebut. Makanya saya kemarin memang, saya akui, saya sedikit emosi terpancing suasana dengan kondisi yang rusak seperti itu. Karena yang pegang areals itu memang menguplit sendiri ya, yang mendengar mengurus bunga-bunga itu. Untuk bunga rawa, sebenarnya intinya adalah inisiatif saya sendiri. Awalnya karena saya jualan di tanaman hias, saya ingin menjual bunga ini, tapi gimana caranya ini tetap lestari, seperti itu. Jadi saya coba untuk kembang biakan, dan ternyata perkembang biakannya itu yang paling bagus itu ternyata dari tunas. Makanya saya sebar, saya tanam lagi hampir setiap blok. Saya tanam lagi, lahan-lahan yang kosongnya saya tanam. Biar, ya mungkin ini nantinya tidak hanya sekedar cerita buat anak cucu kita, tapi ini tetap lestari, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadikan ikon untuk kampung cairan caupas, selain dari penangkaran desa. Mungkin seperti ini. Terima kasih telah menonton!